Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih hari ini Flavis Kasih mau bikin resep ikan goreng sambal terasi yang enak banget teman-teman disini kita siapkan ikan, aku pakainya ikan nila Flavis bisa pakai ikan favoritnya Flavis di rumah kemudian kita akan marinasi tambahkan garam dan juga ada bubuk kunir ini untuk marinasi ikannya kita pakai bumbu sederhana aja karena nanti kita mau bikin sambal terasi yang enak banget ini marinasinya nggak usah lama-lama, cukup 15 menit aja kalau kita kemarinasi ini kita siap menggorengnya, siapkan wajan, tambahkan minyak kalau sudah panas, kita cemplung ikannya kita goreng sampai nanti ikannya kering dan juga matang seperti ini setelah sudah matang, ini mau kita sisihkan kemudian kita akan siapkan untuk bikin sambal terasinya yang enak banget nah untuk bikin sambal terasi kali ini Flavis ini nggak kita goreng tapi mau kita sangan Flavis ini istilahnya kalau tetap Flavikasi itu disangan jadi digongsong tanpa minyak gitu ini ada lombok, kemudian ada bawang, bambang dan juga ada terasi jadi waktu zamannya Flavikasi kecil itu pakai pawon terus ada pakai sangannya itu pakai genteng yang udah nggak dipakai Flavis nanti aromanya itu harum banget tapi hari ini kita pakai kompor aja sama teflon nggak apa-apa kemudian kalau warnanya sudah seperti ini ini tandanya sudah matang kemudian kita akan taruh dalam layar dan kita akan haluskan kemudian kalau misalnya nanti sudah halus juga nanti kita akan tambahkan lagi bungunya kita akan pakai garam dan juga kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa misalnya micin itu juga boleh banget kalau Flavis nggak mau pakai penyedap rasa juga nggak apa-apa rasanya udah gurih karena tadi kita pakai terasinya yang banyak kemudian kita akan olok-olok lagi kita akan haluskan kalau misalnya sudah halus disini untuk rasanya lebih seger lagi aku mau tambahkan air asem jawa ya jadi asem jawa yang sudah matang kita rendam pakai air yang matang kemudian kita akan pakai airnya untuk dituang ke sambalnya wah ini nanti rasanya itu pedes gurih dan juga ada seger-segernya gitu kemudian kalau misalnya sudah tercampur rata seperti ini ini siap kita hidangkan pakai ikan yang sudah tadi kita goreng kalau misalnya Flavis mau tambahkan lagi tahu, tempe, lalapan itu boleh banget kalau misalnya Flavis mau pakai ayam bakar ikan bakar, ayam goreng itu boleh banget terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah